Intro Untuk mendaftarkan diri sebagai admin sekedar pada aplikasi Simple, Anda dapat membuka laman Simple www.simple-lpse.comdikbud.go.id Setelah laman terbuka, pada bagian kiri bawah terdapat bagian info penting. Silahkan klik info untuk sakit. Pada info nomor 2, terdapat tata cara penunjukan admin satger, klik dan unduh dokumen tersebut. Saat dokumen terbuka, terdapat penunjuk tata cara penunjukan dan format surat permohonan yang sudah terlampir. Pertama, Anda dapat mengisi kop, mengisi nomor surat, tanggal surat, serta isi nama satuan kerja. Kemudian, Anda dapat mengisi tabel, dimulai dengan nama, NIP, jabatan, contohnya jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional pengadaan atau jabatan lainnya. Lalu, masukkan nomor telepon dan alamat email. Selanjutnya, pada bagian tanda tangan, masukkan jabatan KPA, misalnya kepala biro umum. Kemudian, masukkan nama pejabat, servanik. Sebagai catatan, surat penunjukan hanya berisi satu nama admin satger. Jika di kemudian hari dibutuhkan subadmin satger, admin satger dapat menambahkannya sendiri. Setelah selesai, dokumen dapat dicetak, diisi dengan tanda tangan pejabat, kemudian tindai dokumen untuk kemudian diunggah saat pendaftaran melalui laman simpel. Masuk kembali ke laman simpel. Di sebelah kiri, terdapat tombol registrasi untuk satger. Anda dapat klik, lalu dapat diisi data yang diminta. Pertama, Anda dapat memilih kementerian. Masukkan nama unit utama. Diikuti dengan provinsi. Dan nama satger. Selanjutnya, username dapat ditentukan sendiri oleh Anda. Contohnya admin.biroumum. Kemudian masukkan alamat email sesuai yang diisi pada formulir. Tentukan password. Kemudian ulangi kembali. Pada bagian profil, masukkan data admin satger mulai dari NIP, nama depan, nomor surat, tanggal surat penunjukan, kemudian unggah surat penunjukan yang sudah dipindai tadi. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi. Kemudian klik data. Admin agency akan melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi bahwa akun Anda telah aktif. Jika belum menerima notifikasi, Anda dapat menghubungi nomor 021-299-35577 Atau mengirim posel ke alamat pengadaan xpundikbud.go.id